Gedung di Shanghai runtuh, jalanan dibanjiri truk pemadam kebakaran, tidak ada korban jiwa. Pada dini hari tanggal 1 Februari beredar beberapa video online yang menggambarkan runtuhnya sebuah bangunan di jalan Sanmin di area baru Pudong, Shanghai. Jalanan dipenuhi truk pemadam kebakaran, dan pihak berwenang telah menutup area tersebut, mencegah warga mendekat. Video tersebut menggambarkan lubang hitam besar yang muncul di antara deretan bangunan di jalan, menandakan bahwa bangunan yang sebelumnya berada di tempat tersebut telah runtuh hampir seluruhnya. Beberapa pengguna internet lokal mengungkapkan banyak orang yang meninggal. Namun pernyataan resmi otoritas Shanghai hanya menyebutkan operasi penyelamatan tanpa adanya individu yang terjebak dan tidak memberikan informasi mengenai korban jiwa. Selain itu, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa orang-orang yang terkena dampak telah menerima bantuan yang memadai, sehingga menunjukkan bahwa bangunan yang runtuh mungkin merupakan bangunan tempat tinggal. Menjelang tahun baru Imlek, berbagai bencana terus melanda daratan China, seringkali mengakibatkan jumlah korban jiwa mencapai dua dijit. Terima kasih telah menonton!